Pemerintah Amerika Serikat terus meningkatkan kerjasama dagang dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tak hanya kerjasama dagang antar negara, hubungan bisnis antar korporasi swasta Amerika Serikat dan Indonesia juga terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Amerika Serikat melihat forum APEC sebagai forum kerjasama pembangunan ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu Amerika Serikat pun berkomitmen untuk mempererat kerjasama dengan negara anggota APEC termasuk Indonesia yang perekonomiannya terus tumbuh dengan angka yang mengesankan. Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Penny Pritzker, menyatakan pihaknya ingin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Amerika Serikat menilai Indonesia yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 6% harus diperhitungkan dalam konstelasi ekonomi dan bisnis dunia. APEC is an extremely important activity and relationship building opportunity for the United States. As you know, our president has focused our country on the Asia Pacific region. So we think it's terrific to be here. In terms of our relationship with Indonesia, it is, you know, we do quite a bit of trade with Indonesia. And something that we're working on, part of my job as the chief diplomat, chief economic diplomat for the United States, is to work with the Indonesian government and with Indonesian companies and American companies to see if we can do more trade. Data Kementerian Perdagangan RI menyebutkan, total nilai perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2013 sebesar 6,7 juta dolar Amerika, naik 3,45 persen dari posisi setahun sebelumnya. Total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2013 sebesar 4,7 juta dolar Amerika. Sedangkan nilai impor Indonesia pada periode yang sama tersebut sebesar 1,9 juta dolar Amerika. Dari Nusa 2 Bali, Balkis Manisang, Adi Hartanto, TV One mengabarkan.